Ya saya kira ini sebagai bentuk penegas dari PDIP yang sejak awal memang terlihat alergi untuk berkoalisi dan berteman dengan apa namanya Demokrat dengan PKS ya. Ini menunjukkan setelah Pilpres berakhir 2019 yang lalu, hampir semua partai koalisional non-pemerintah itu diajak, terutama Grindra dan Pak. Hanya menyisakan PKS dan Demokrat yang kemudian dikeluarkan dan bahkan dikucilkan dalam konteks tertentu ya. Ini menunjukkan memang sejak awal PDIP itu gak nyaman, gak happy, ada benturan ideologis dan benturan kepentingan kepada dua partai itu. Sehingga tidak mengherankan sebenarnya kalau Sekian Hasto itu kemudian menyebut untuk 2004 sekalipun mereka mengharamkan partainya untuk berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Ini tentu akan membuat konfliktual politiknya akan semakin mengeras ke depan Mas Kevin ya. Apa untungnya? Ya tentu ini untuk mengonsolidasi basis-basis dukungan PDIP yang selama ini memang alergi, memang tidak suka terkait dengan PKI dengan Demokrat. Tapi dalam rezim politik demokrasi elektoral, di mana one man one vote itu adalah segala-galanya, tentu ini menjadi salah satu kerugian penting. Karena sekecil apapun partner koalisi, entah itu partai yang ada di parlemen ataupun non-parlemen, ini tentu tidak menguntungkan. PDIP sebenarnya ingin menunjukkan kepercayaan dirinya menghadapi pemilu 2024, seakan-akan bisa memilih mana partai yang boleh diajak berkerja sama, dan mana partai politik yang tidak akan diajak berkerja sama. Saya melihat PDIP cukup yakin bahwa tanpa PKS dan Demokrat sekalipun, sepertinya PDIP akan memenangkan pertarungan. Dan ini yang saya sebut dengan tingkat kepedean yang di atas rata-rata. Tapi prinsipnya, kalau saya melihat ya salah satu kerugiannya adalah, karena dalam rezim pemilihan langsung, satu suara itu menjadi penting. Tidak mungkin ada seribu suara, tidak mungkin ada sejuta suara, kalau tanpa ada tambalan-tambalan suara yang cukup minimalis. Oleh karena itu sebenarnya, PDIP tentu ke depan harus mencari tambahan partai politik koalisional lainnya, untuk menambal elemen-elemen yang kemudian dimiliki oleh PKS. Terutama yang memiliki Islam, ataupun irisan keislaman yang selama ini memang selalu diargonkan oleh PKS ya.